Intro Anda kembali kepada Allah lalu koreksi diri mungkin pertama adalah Anda kurang dekat kurang mohon kepada Allah satu kemudian untuk bisa dinikahi oleh seseorang Anda harus begini loh ya Anda pengen dinikahi oleh orang kayak apa sih kan begitu kalau Anda mancing ikan itu adalah selera ikan jangan selera Anda Anda senang sambil bedas memancing ikan kasih sambil bedas gak mau makan ikan Anda harus selera ikan artinya Anda memantaskan diri dong untuk dipinang oleh orang jangan mikirin siapa yang ganggu saya Anda pantaskan diri Anda akhlak kemulia, perkaulan yang baik maka setelah itu ada orang terpesona dengan Anda lalu meminang Anda jika ada orang belum dapat jodoh itu bukan karena dia kena dipakerin sama musuhnya atau orang gak senang disihir sebagain macam memang Allah belum pilihkan kepada dia untuk dia Allah belum pilihkan enggak ya sih ngadulah kepada Allah nah ini pertama yaitu kembali kepada Allah istiqarah dengan cara yang baik kemudian juga Anda tidak ada masalah untuk meminang ataupun dipinang meminang Anda seorang wanita mungkin ada laki-laki baik Anda coba melewat orang-orang yang bisa Anda percaya dan dia punya wibawa bakal didengar omongannya supaya ada bobot Anda datang kepadanya jangan Anda tawar langsung ke dia Anda remeh, Anda rendah Anda melalui orang yang bisa dipercaya kemudian setelah itu kok ternyata belum ya enggak ada masalah karena belum waktunya enggak usah dihubungkan dengan dunia sihir-sihir itu tata hati yang lapang kalau belum dapat jodoh bagaimana? menghadap kepada Allah minta kepada Allah kemudian ingat karena Allah belum memberikan badan Anda lagi bisikan setan bisikan setan apa? dia wanita soleha yang enggak pernah keluar apa kata setan? lewat ibunya atau lewat pamannya ya kamu itu dirubah terus makanya kuper kamu enggak susah dapat jodoh dia mulai dengar akhirnya mau keluar padahal dia bisa membantas Pak, Pak Man di sana ada perempuan setiap hari sama laki-laki enggak dapat jodoh juga juga banyak benar-benar gitu seharusnya cuman bisikan setan luar biasa dahsa dipikir gara-gara dia menjaga diri lalu dia tidak dapat jodoh itu orang setiap hari buka diri enggak dapat jodoh juga ada kok memang belum Allah berikan jangan disalahkan akhlak mulianya dia tidak banyak bergaul kemudian kita katakan gara-gara kamu tidak banyak bergaul lalu susah nikah siapa bilang gara-gara itu itu tetanggamu itu setiap hari keluar di gonceng laki-laki enggak nikah-nikah kurang apa ya jadi jangan menyalahkan syariat kemuliaan akhlak jangan baik seperti itu sehatnya kebali kepada Allah kalaupun Anda belum mendapatkan pasangan berarti Allah belum memilih Anda untuk itu memberi kesempatan Anda untuk mengabdi kepada ibu Anda ayah Anda dan seterusnya kemudian yang lain lagi biasanya apa yang menjadikan susah menikah itu adalah akalnya yang tertutup ambisinya hanya ada orang padahal bukan tidak ada yang melamar dia ada cuman dia gampang ragu-ragu dan sebagainya karena apa-apa otaknya ibadahnya begini hewanita kalau Anda punya perlu laki-laki dengan lima kriteria maka Anda ambil lima Anda ingin status Anda ingin punya anak Anda ingin nafkah Anda ingin-pingin lima tapi kalau Anda hanya butuh dua kenapa Anda mencari lima bikin terlambat pernikahanmu dia mungkin wanita yang cukup beriskinya bahkan mungkin dia sudah punya anak dan sebagainya saya hanya perlu laki-laki soleh mendampingi aku cuman dua kriteria saja atau mungkin ayahmu orang yang sangat cukup sehingga saya aku hanya perlu seorang laki-laki yang soleh yang baik bisa mendukung perjuangan saya gampang dikurangi kriterianya cuman ambisi aku harus dapat suami yang lebih dari saya dia seorang direktur misalnya rumah sakit apa mau mendunggu cari direktur juga dua rumah sakit ya yang direkturnya juga gak mau sama dia cari yang lainnya hanya begitu ambisi menikah dengan ambisi atau dia saya pengen yang begini kadang ngatur Allah nanti saya harus lebih tua calon suami saya atau lebih mudah ya ngatur apa yang Allah mudahkan nanti itulah anda ambil baik jadi mungkin yang agak lambat-lambat nikah susah nikah tolong duduk dengan orang agar mungkin agar disentuh tentang tentang pemahaman tentang pernikahan nanti perlu dibuka sedikit klik nanti langsung mudah untuk melangkah pada pernikahan dan kita ketemukan ada orang sudah mohon maaf sudah minder dulu dengan mohon maaf dengan fisiknya apakah dia terlalu kurus apa dia terlalu gemuk ada kita menemukan jadi saat mau menikah itu dia paling takut sehingga gak punya percaya diri nah ini kan suudan kepada orang orang tidak menikahimu hanya urusan jasadmu begini begitu kadang ingin kebaikanmu selesai ini ada jadi ketelambat menikah karena ini ini bagiannya pakarnya psikolog yang bicara masalah ini itu saja insyaAllah ya semoga Allah menjaga semuanya setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa'alihi wa'alihi wa sahbihi wa salam selamat menikahimu